Itu saya, istilahnya pencapaian saya terbesar. Segala sesuatu takeover yang kita jalani itu, yang kita beli, burung-burung takeover yang kita beli ini Pak Yan, bukan hanya sekedar konten. Saya pengen, wah kalau kayak gini, dunia itu tidak akan maju. Terima kasih, Pak Priol. Siap Pak Yan, gimana kabar? Ini Pak saya datang ke sini Pak, ada kepedasaran yang kemarin takeover gitu kan? Woi, takeover viral nih. Pertama viral, kedua saya ketemu pemiliknya juga sekolah yang sebelumnya, sebelum pastol ya, sekolah di mana gitu kan? Itu umurnya burung muda gitu. Alhamdulillah baru 11 bulan Pak Yan. Tapi harganya harga burung senior. Gini, gini Pak Yan. Jadi di sini Pak Yan, saya cuma menegaskan segala sesuatu takeover yang kita jalani itu, yang kita beli, burung-burung takeover yang kita beli ini Pak Yan, bukan hanya sekedar konten. Dan semua dari harga, dari semua real Pak Yan. Oh iya, 20 juta kan? Iya, 20 juta dan itu real. Real dan nyata. Konten-kontenan kalau kita di sini Pak Yan. Tujuan saya, meng-takeover Bade Al-Aqsa ini, sebenarnya meriwet pemain-pemain yang bekerja keras. Pemain-pemain yang berpikir keras. Karena apa? Karena dari pengalaman, dari prosesnya Bade Al-Aqsa, juga kan kita harus apresiasi Pak. Oh iya, dari kecil itu bukan? Dari kecil. Dari trotol ya Pak? Betul, dari trotol. Trotol dengan indukan yang tepat. Betul, betul. Walaupun indukan yang bagus belum tentu melahirkan anakan yang hebat. Tapi apa jadinya kalau indukan yang Tidak jelas. Tidak jelas. Dari yang jelas saja ada keraguan. Ada keraguan apalagi dengan satu contoh indukan yang istilahnya kurang jelas. Kurang jelas dalam artiriannya dari segi performnya, gayanya, materinya, terus dari segala hal yang dituntut untuk syarat dalam perlombaan. Kan tidak mumpuni. Makanya saya apresiasi buat pemain, perawat Bade Al-Aqsa, sekaligus ownernya Bade Al-Aqsa, saya acungin jempol Pak. Cara dia berproses itu tepat. Betul, 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 betul. Dari trotolan, dari indukan yang tepat. Disekolahkan. Disekolah yang tepat. Disekolah yang tepat. Betul, betul. Setelah dengan indukan yang bagus, disekolahkan yang bagus, Insya Allah akan melahirkan Al-Aqsa. Al-Aqsa, prestasi yang bagus, burung-burung yang selama ini Pak Yan. Jujur, selama ini kita butuhkan. Kita butuh sosok burung murai batu seperti Bade Al-Aqsa. Di era dulu, penelan dulu Pak, kita hanya berdasar pada materi variasi irama lagu. Tanpa gaya. Tanpa gaya. Sekarang gaya itu tambahan. Tapi dengan tambahan itu, dunia burung ternyata lebih menarik lagi. Lebih hebat lagi Pak Yan. Ya betul, lebih sempurna jadinya. Lebih sempurna. Jadi tujuan saya, untuk men-take over Bade Al-Aqsa itu bukan hanya untuk konten Pak. Ya kalau konten, apa-apa nggak perlu Al-Aqsa. Kalau begitu, tinggal keluarkan Ohara Ribon di sini. Ohara Ribon atau Ohara, saya dapat konten. Terus tinggal keluarkan yang lagu-lagu, Rp. 400 juta. Ya, Rp. 600 juta ini di belakang. Ini kan jadi masteran. Itu kan orang hebat juga kan? Ya. Kalau cuma sudah konten, konten-kontenan, buat apa? Ya, karena saya jujur tertarik untuk membuat konten ini Pak Yan. Bukan karena adsense-nya. Tapi tujuan, visi, misi saya adalah Pak Yan, ingin memberi satu edukasi pembelajaran kepada pemain-pemain muda dan pemula. Saya yakin kok Pak Yan, pemain era sekarang, pemain muda sekarang, lebih hebat dari pemain dulu. Jelas. Ya kan? Shinroni ataupun Fitri BKS akan terlahir di masa datang. Betul. Akan terlahir di masa datang. Ya kan? Kita nggak usah menoleh masa lalu, tapi kita berpikir tentang ke depan. Hari ini. Nah, adanya visi, misi saya untuk menciptakan pemain-pemain besar, kita harus beri edukasi, Pak. Betul, Pak. Nah, edukasi cara membeli burung yang benar. Betul. Nah, dengan lewat takeover-takeover saya itu, itu sebenarnya bukan untuk pamet, tapi untuk memanasi generasi muda, Pak. Betul, betul. Biar generasi pemain hobi kicau ini terbakar semangatnya. Betul, betul. Ya kan? Bisa membeli burung yang bagus, mahal, tapi tepat. Itu, itu. Ya, itu tujuan saya membuat konten ini, Pak. Jadi bukan sekedar adsense-nya saja. Kalau adsense berapa sih, ya, Pak? Iya, 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 iya. Nah, ya itu, Pak, tujuan saya biar pemain muda era sekarang adalah pemain-pemain yang di atas rata-rata. Iya, benar, benar. Tapi saya nggak mau mereka kapok dengan keliru membeli burung. Itu, itu, itu. Biar kesalahan kan, istilahnya kita senior yang sudah mengalami apa, pasang surut, naik turun, kadang-kadang salah beli. Betul. Itu harus setak sampai ke kita. Betul, betul. Dari kita ke depan, itu jangan sampai salah beli. Nah ini, satu kan kepenasaran saya kan gini, Bapak kan take over bukan Badi Al-Akso. Menurut saya Badi Al-Akso hebat. Iya. Burung muda. Dan tadi Bapak benar termotivasi dengan pemain-pemain muda yang berinvestasi di anakan burung. Betul. Dan Bapak reward setelah dia menjadi sesuatu. Yes. Padahal berusaha berusaha. Itu tujuan. Iya. Tapi kan gini, itu berapa ya? Setiap ada lombardi picking, Bapak selalu beli. Dan setiap burung juara, Bapak selalu tawar. Iya. Dan tawarnya tidak kaleng-kaleng. Iya. Ditawar berapa sama orang? Iya. 200. Saya 2,5. Saya 300. Dan ini di muka umum tidak ada konten lho. Tidak ada konten. Bapak kan dipertanggungjawabkan. Itu secara tiba-tiba. Iya. Nah, itu saya ingin mempertebak. Bapak punya kekuatan banyak. Burung Bapak banyak. Iya. Kenapa ingin menambah? Apakah yang tadi Bapak bicarakan sebelum. Apa yang tadi dibicarakan bahwa Bapak ingin menggairahkan perburungan. Yes. Salah satu bergairahnya burung itu keluar masuknya burung hebat. Yes. Iya kan? Iya, Pak. Itu mungkin. Tapi Bapak itu sudah lakukan beberapa tahun yang lalu. Betul. 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 Ini, Pak. Tujuan saya adalah, kalau tidak kita, siapa lagi, Pak? Betul. Banyak owner-owner EU besar. Dia hanya menjual produknya, tapi tidak bisa menggairahkan. Dan saya terkentuk hatinya ini, Pak Yan, ya. Saya ingin, wah kalau kayak gini, dunia kita tidak akan maju. Kalau tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang meriwet, wah ini bisa kacau ini. Betul, betul. Bisa kacau ini. Dunia perburungan bisa tidak balance, tidak seimbang, ya kan? Iya, karena banyak produksi, jual nggak? Jual nggak. Akhirnya, saya pancing yuk para owner-owner EU besar, riwetlah pemain-pemain ketika lomba di kita, ya kan? Saya take over tidak hanya sekali lewat KDL. Saya beberapa aja di sini kan terus. Di Viking contohnya, berapa kali, Pak, take over. Padahal burung-burung saya sudah ada seratus lebih, Pak. Mureh batu. Entah saya, Pak, lupa nama-namanya. Di sini juga di mana lupa. Di mana lupa juga. Dan satu lagi contoh, Pak. Seperti di Viking, saya melihat seorang ibu-ibu. Oh iya, yang orang Cirebon itu? Orang Cirebon. Hanya misi ke Bapak, Pak lihat burung saya beli, katanya. Iya, Pak, lihat burung saya, kalau cocok beli, Pak. Kalau enggak, nggak usah, nggak apa-apa. Burung ini saya rawat sendiri dengan suami. Datang sama suaminya. Yang gantang istrinya. Yang gantang istrinya, juara dua, Pak. Akhirnya saya beli, Pak. Walaupun nggak juara satu, saya beli. Beli saya bukan iba. Bukan kasihan. Tapi burung itu adalah mampu. Dan levelnya sudah level di atas rata-rata. Makanya saya beli, Pak. Iya, dan Bapak hargain seorang perempuan bisa membesut burung sebat ini, ya? Betul. Seorang perempuan bisa membesut murai batu, menceting murai batu dengan hebat. Kalau dia dari awal burungnya tidak galak, dialah yang lain juara satu. Dia ke satu, benar. Satu, Pak. Cuma kalah bendera biru dua. Benar. Itu yang membuat saya sedikit tersentak. Bahwa sekarang dunia hobi, kicomania ini tidak diminati. Tidak menurut laki-laki. Laki, tapi perempuan pun sudah ambil bagian. Dengan adanya apa? Dengan adanya reward-reward tadi. Apresiasi. Apresiasi ke breeding-breeding. Sebenarnya tujuan saya buat takeover terakhir. Takeover semuanya ini. Hanyalah untuk mengapresi para breeding murai batu. Itu ini. Pak Brio sebenarnya tidak, sekalipun Bapak Brio tidak mengagendakan ini naik. Kita langsung dengan takeover Bapak. Burung-burung kawakan Bapak takeover. Itu imbas saya memang ke... Breeder, Pak, tujuan saya. Biar mereka tersemangati, Pak. Betul, betul. Mencetak burung-burung muda dengan bagus dan cara yang benar. Itu benar, Pak. Itu benar. Ya kan? Mencetak burung yang bagus benar. Saya edukasi ke pemain. Cara membeli dan memilih burung yang benar. Biar tidak salah. Itu tujuan konten saya. Bukan hanya untuk sensasi dan lain-lainnya. Apalagi Atsen. Tidak masuk. Kalau sekarang itu tidak masuk. Tapi ini benar. Ini sebenarnya gini. Apa yang dilakukan Bapak sekarang? Takeover, takeover. Tapi kesininya ya. Hampir semuanya mulus. Apalagi yang dari Cirebon. Itu lihat, saya lihat. Waduh, gila banget. Terus dibawa sama Joki Bapak. Langsung juara satu. Juara satu. Baliknya, gayanya-gaya muda. Betul. Paprio dengan hebat. Dengan Paprio senang. Men-takeover, perempuan itu juga senang. Betul. Karena kata dia, dia ada janji dengan burung itu. Betul. Kalau tidak ada janji, dia tidak akan keluarin. Tidak keluarin. Janji dia terlunaskan, Paprio dapat burung. Bagus. Betul. Dan dengan adanya Viking Arena, itu memacu para pemain-pemain kalangan bawah untuk naik kasta. Betul. Saya contohkan ibu-ibu di Cirebon. Dia juara dua di tiket Rp2.100.000. Jauh-jauh loh. Jauh-jauh dari Cirebon. Tiket Rp2.100.000 belum tentu dia juara. Sampai sini. Tapi Alhamdulillah, Tuhan meridoi juara dua dia. Dan saya beli. Burungnya bagus. Ya, burungnya bagus lagi. Ini, mencetak ini loh Pak. Mencetak pemain muda. Betul. Ya, enggak cowok, enggak cewek. Pemain dunia hobi harus lebih berani. Iya. Kalau burung bagus, tunjukkan. Tunjukkan bahwa burung ada bagus. Jangan kalah sama perempuan itu kan. Jangan kalah sama kaum hawa. Iya. Kaum hawa sekarang, om bro, sudah menekuni. Sudah hampir. Betul. 40-30 persen mencetak murai batu. Bahkan berani menggantang sendiri. Iya. Dan hebatnya gini. Ada kemarin. Ada burung bagus. Mewah banget. Oke. Saya tanya ke dia. Apa ini kalau bapak angkat mau dijual? Ini pasti terjual. Iya. Kata istri saya, jangan. Iya kan? Bagaimana seorang istri berpengaruh. Betul. Padahal istri itu biasanya pengen uang. Pengen uang. Tapi hari itu kehebatan di sini sekarang karena dekat dengan suaminya kemana tahu bahwa burung itu yang membahagiakan dia. Betul. Membahagiakan suaminya. Betul. Jangan pak. Bapak akan beli lagi. Betul. Kalau mampu, silakan. Kan belum tentu. Belum tentu. Coba dari hobi seperti itu karena kedekatan dia mampu mengobok-obok atau memanjakan psikologi suami. Betul. Jangan kacanya. Padahal itu di atas ratusan juta. Ratusan juta. Nah. Coba. 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 Jadi sekarang kaum hawa ini sudah mengerti ini. Mengerti cuan-cuan di dunia burung kan pak. Iya benar. Terus sekarang saya tegaskan kembali. Investasi terbaik di dunia burung murai batu. Iya benar pak. Saya bukannya apa-apa. Bukan menganaktirikan yang lain. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Itu murai batu adalah salah satu investasi terbaik saat ini. Betul. Mas Batangan deposito kalah pak Yan. Kalah. Mas Batangan gak buat bahagia. Gak buat bahagia. Endingnya aja. Iya endingnya. Tapi ini proses burung. Deposito sekarang terburuk dan kecil. Iya kan. Kita simpen berapa ratus juta, berapa miliar. Kembalinya dalam satu tahun. Iya kan. Gak seberapa. Tapi dengan investasi satu murai batu. Dengan cara yang benar. Iya kan. Pengelolaan yang benar. Terus proses yang benar akan menghasilkan satu murai batu yang hebat. Contohnya Badi Al-Aqsa. Badi Al-Aqsa. Avatar juga. Avatar. Avatar ini salah satu burung muda. Loh satu M. Burung Avatar ditawar satu M. Ini saya bangga sekali pak. Bangganya pak. Ini adalah satu apresiasi. Untuk breedingnya. Benar coba. Iya kan. Bredingnya. Oh di Satron. Nah saya yakin breedingnya Avatar juga. Betul. Bredingnya Badi Al-Aqsa. Akan dikejar para inden-inden anakan. Betul. Nah dari situ saya belajar. Walaupun saya breeding puluhan tahun. Saya tetap belajar pak. Betul. Dengan belajarnya apa. Sekuat-sekuat lama saya. Semua saya masukkan ke kandang pak. Untuk apa tujuannya. Untuk biar semua orang juga menikmati hasil breeding saya dengan harga yang terjangkau. Betul pak. Walaupun ada yang kelasnya premium juga. Tapi tidak menutup kemungkinan. Saya juga tidak menjual melulu mahal pak. Semua ada kelasnya masing-masing. Jadi saya harapan saya breeding juga. Untuk memberi kesempatan pemain-pemain muda kalangan menanggung ke atas. Untuk membantu mereka mencapai keinginannya. Kita cintanya pengen punya anakan lawu. Abang GG. Terus pengen anakan kasablanca. Pengen anakan ohara. Pengen anakan lain-lainnya. Kita ada. Dan kita jual. Juga tidak mahal-mahal amat. Supaya apa? Biar kaum menengah pemula-pemula menikmati hasil breeding kita. Dan mereka memprosesnya dengan benar. Dengan memasterin. Kalau tidak punya masterin. Masteran mahal dan sebagainya. Sekolahan sekarang master banyak. Dan sekolah-sekolah murai ini juga membantu pak. Membantu mencetak. Orang yang mensekolahkan di sekolah murai batu. Orang-orang yang punya pemikiran keras. Dan berjiwa keras juga. Keras apa? Impiannya juga tinggi. Dia mempunyai impian untuk mencetak. Gimana murai batu saya yang saya beli murah. Gimana disekolahkan di situ. Mencetak satu materi bagus. Supaya burung saya hebat. Dan dijual. Harganya naik. Naik. Di pos itu sekarang berapa pak? Tidak ada 0,7 sampai 10 persen. Tidak ada. Dengan murai batu 11 bulan. 250 juta di tangan. 100 juta di tangan. Investasi terbaik tidak pak? Iya. Pertama itu dia juga kan terkenal. Terkenal. Tapi memang Agung Warok itu dari dulu. Pak Rit pernah beli dari dia. Yang jorah tiga di SML gitu kan. Dia memang pemuda berbakat. Dalam artian dia mampu mengambil mentek oper burung-burung-burung yang belum jadi gitu kan. Di tangan dia bisa jadi gitu kan. Karena memang ada. Dia ada punya pengalaman banyak dan telah mencetak burung-burung terbaik gitu kan. Setuju. Dan tadi Pak Prio. Saya baru tahu nih. Pak Prio mentek oper burung murai itu dari tahun berapa ya. Dan kata saya tuh dijual enggak. Kemana larinya. Oh akhirnya memang lari memang untuk. Untuk beri diri. Jadi saya ini Pak. Dari awal tujuan saya bukan hanya segedar saya istilahnya menjual produk. Tujuan saya produk itu mensubsidi apa yang saya cita-citakan. Mensubsidi apa yang saya visi-misikan. Walaupun itu masih kecil saya masih nombok. Enggak apa-apa Pak. Tapi paling enggak saya bisa mengapresiasi pemain-pemain kalangan bawah saya. Memang produk saya memang saya jual secara premium. Karena sesuai kualitas dan ide saya. Dulu sangkar itu hanya warnanya coklat dan hitam. Karena dengan ajarannya Raja Kompani. Sekarang ada 3D. Makin berwarna. Makin berwarna. Dan inilah. Oh sekarang walaupun kita banyak dicontoh oleh produsen-produsen. Enggak apa-apa. Tapi kita adalah sebagai inspirator. Dan ori. Iya. Kita yang ori. Iya betul. Terus memberi warna baru. Dulu yang sangkar cuma hitam sama coklat. Sekarang variasi dan ide-idenya bagus. Itu walaupun inovasi kita dicontoh. Enggak masalah. Kita membawa manfaat. Berarti kan Pak. Itulah. Terus saya Pak. Saya tidak hanya segedar tujuan saya untuk jual beli produk. Tapi bagaimana menghidupkan hobi kicau. Betul. Dengan speaking arena itu kan. Saya bangun speaking arena. Walaupun enggak modal sedikit. Tapi saya ingin memulai Pak. Memulai yuk kita sama-sama membangun lomba burung yang baik dan benar. Betul. Dengan menilai yang benar. Sesuai fakta dan layak juara. Tanpa kenal sesuatu. Saya atau siapapun. Kalau burung Anda bagus dan layak. Ya kan. Ketika burung bagus Anda juara. Dalam kategori mewah. Jangan. Saya tidak akan luput untuk menawar. Jelan. Dan bukan hanya tawaran. Tawaran saya itu membeli. Bukan hanya sensasi Pak. Semua yang saya tawar. Saya beli. Tidak ada yang luput. Kecuali. Kalau tidak dijual. Kalau ini dijual. Oh Pak. Saya jual 100. Atau 200. Atau 300. Atau 50. Dikejar terus. Pasti saya kejar sampai dapat. Mana ada penawaran saya yang gagal Pak. Betul. Tidak ada. Saya tidak ada hanya cuma nawar. Yang ada nawar. Ketika orangnya jual. Wah saya kejar. Tapi kalau tidak dijual. Ya angkat tangan. Kita harus menghargai. Karena mereka masih senang. Pastor jahat muncul dari mana? Karena ternyata saya pelajari. Tetap tidak lepas dari persilangan. Indukan yang bangun. Indukan yang sudah punya nama prestasi. Ya kan. Semua. Betinanya Bade Al-Aqsa. Betinanya. Jantannya Bade Al-Aqsa. Bukan burung-burung yang. Burung-burung yang sembarangan. Ya gitu kan. Disitu ada darah hammer yang saya senang. Gitu lho Pak. Saya tahu Bang. Abus Sobis itu yang punya. Ya. Dan memang hammer. Darah betina hammer ini yang saya butuhkan. Yang Bapak kalahkan waktu di Pasar Kemis. Yes. Pasar Kemis. O'Hara yang tiket 10 juta. Tiket 10 juta. Hammer kedua. Hammer kedua. Awara kesatu. Dan saya kan bilang ke Bapak. Pak lawan kita hammer. Iya. Biar rapi dibuangannya. Gonta-gantinya hebat. Dulu hammer ini burung-burung yang susah dikalahkan. Bahkan O'Hara pun bekerja keras disitu. Beri. Hanya selesai bendera. Saya ingat. Setiap saya menang. Berapa bendera saya ingat Pak. Sampai sekarang. Di Pasar Kemis saya hanya menang. Menang B. Menang B di hammer. B1 lagi. Bendera pecah. Merahnya sama. Saya menang B1. Itu istilahnya pencapaian saya terbesar. Hammer bertahun-tahun Pak. Susah dikalahkan. Tapi yang paling besar menurut saya. Pencapaian Bapak mengalahkan kelas Maharaja di Piala Raja. Itu Pak. Itu. Ya makanya gini. Menunggu dari hal yang jelas itu. Memang tidak membosankan. Tetapi memang. Menunggu dari yang jelas itu tidak membosankan. Tidak Pak. Cakep itu Pak. Iya benar Pak. Cakep itu. Betul. Bisa jadi story ini. Iya. Menunggu proses yang baik itu tidak pernah membosankan. Membosankan. Saya take over. Dan take over itu sebenarnya awal-awalnya. Ada proses kan. Prosesnya barangnya. Proses senyap Pak. Iya. Proses senyap dulu. Proses senyapnya gimana om bro. Kita pantau. Kita lihat. Ya kan. Dengan adanya media nih. Kita terbantu loh Pak. Betul. Media itu membantu kita memproses tadi. Kirim dong video nomor 8. Kirim dong video nomor berapa. Ya kan. Eh saya mau video ini dong. Nomor sekian dong. Nomor sekian. Itu yang saya lakukan. Eh Bapak pelajari ya. Dengan bantuan media ya. Saya pelajari. Badi Al-Aqsa seperti apa. Satu bulan semua lomba dimanapun. Saya selalu kontak media-media. Saya pengen videonya dong. Kirim videonya dong. Kirim video. Media ini juga membantu. Berperan aktif. Mempercepat. Mempercepat. Fakta pemilihan. Iya kan. Iya kan. Mureh batu. Tanpa disut. Tanpa bantuan media. Tidak bisa. Fakta nggak ada. Fakta nggak ada. Ini sekarang. Jual dongeng. Sekarang kenapa orang nggak bisa jual dongeng. Karena ada media. Media itu. Memunculkan. Atau. Menampilkan. Sesuai real fakta. Rekam jejak. Rekam jejak. Rekam jejaknya jelas. Nah proses saya. Proses senyap ini Pak. Saya bukan. Iya betul. Proses senyap saya. Adalah dibantu media. Dibantu media dulu. Kita kumpulkan videonya. Kita pelajari. Habis itu kita pelajari. Kita tarik satu kesimpulan. Burung ini hebat atau tidak. Ketika hebat. Kita lihat faktanya. Iya. Online. Langsung offline. Offline. Untuk meyakinkan sekali lagi. Saya lihat di masterpiece juara satu. Oke. Juara kedua. Saya lihat kedua. Walaupun tidak juara. Tapi saya yakin burung ini tidak akan jauh dari juara. Akhirnya saya. Ya besoknya kan juara. Apakah pergi ke sana. Habis itu minggu depan. Ciket 5 juta. Juara satu di masterpiece. Burung 11 juta. Melawan burung kawakan loh Pak. 11 bulan. Kelas utama. Iya 11 bulan. Itulah. Makanya disini saya tegaskan. Peran media itu penting. Penting membantu. Ya. Peyakinan. Peyakinan kita. Membantu proses senyap saya. Betul. Kalau tanpa media. Saya tidak dapat bahan dong Pak. Iya. Kurang kuat. Iya. Tapi ya. Ini kan. Yang perlu dipelajari juga. Paprio bisa. Sekarang ringan men-take over. Karena berkat pelajaran-pelajaran lama. Iya. Yes. Yang membuat Paprio juga tertekan. Tertekan. Saya bilang. Dan hampir menyerah. Ya kalau di Anies Merah dia udah menyerah. Menyerah. Beberapa kali beli dia. Gagal. Di depan. Di orang pertama nilai 9. Masuk ke Paprio disini. Nyiu-nyiu. Udah dua minggu nyiu-nyiu. Gagal lagi. Iya. Kecewa lagi. Iya beruntung Paprio stok uangnya gak habis itu. Kalau stoknya. Stoknya sedikit kan krustasi ya kan. Betul. Dan tidak menyerah Pak. Itu lah. Dan tidak menyerah. Itu blut air minyak keluar. Oke om bro. Begitu tadi konten edukasi. Hari ini bersama Pak Yan Yan. Spesial untuk om bro-om bro semua. Terima kasih dan salam ekselen.